NSHBA Season 352, Bacus, Pir Diseduh Apakah kamu pernah minum anggur dari istana Bacus sebelumnya? Yu King Xuan memandang Long Chen dengan heran, dan kemudian menyadari bahwa dia menanyakan sesuatu yang tidak pantas, dan buru-buru berkata. Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, ini pertama kalinya saya minum anggur Bacus yang enak. Yu King Xuan takut Long Chen mengira dia juga memandang rendah Long Chen dan tidak mempercayai kata-katanya, jadi dia segera meminta maaf. Long Chen sedikit tersenyum, bukan apa-apa, saya dulu berada di dunia fana dan mendapat kehormatan untuk mencicipi anggur istana Dionysus, jadi saya kira ini harus menjadi anggur istana Dionysus, sepertinya saya kebetulan salah. Anggur istana Dionysus tidak dijual untuk dibawa pulang. Jika Anda bisa minum anggur dari istana Dionysus, Anda pasti bukan orang biasa. Yu King Xuan memuji. Aku telah memenangkan hadiahnya, tetapi disukai oleh para senior istana Dionysus, dan aku memiliki kesempatan untuk mencicipi anggur berkualitas di istana Dionysus. Para senior istana Dionysus meremehkannya, tetapi sebenarnya saya tidak memiliki banyak kemampuan. Long Chen rendah hati dan otentik. Yu King Xuan sedikit tersenyum, Long Chen selalu merasa bahwa dia berbeda, yang lain berusaha menunjukkan diri mereka, tetapi dia secara membabi buta mengatakan bahwa dia biasa saja. Tapi bagaimana orang biasa bisa mendapatkan nyala api pelangi? Bagaimana mungkin orang biasa diundang ke istana bacus untuk mencicipi anggur berkualitas? Anda harus tahu bahwa istana Dionysus berada di sembilan surga dan sepuluh tempat, tetapi memiliki reputasi yang bagus. Meskipun mereka acu-ta'acu terhadap dunia, mereka berdedikasi untuk membuat anggur, tetapi mereka terkenal dingin dan sombong. Anggur mereka hanya diberikan kepada Zijiu, pria dari. Apalagi tidak ada cara untuk membeli wine dari Dionysus Palace di pasaran, karena jika ada yang berani menjualnya, mereka akan dilacak sumbernya oleh Dionysus Palace, dan mereka tidak akan pernah memberikan wine kepada orang tersebut. Jadi, anggur istana Dionysus hanya dapat diberikan, tetapi tidak boleh terkait dengan uang, jika tidak maka akan dianggap sebagai penistaan U200B-U200B terhadap anggur. Jadi, meskipun Yu King Xuan memiliki identitas yang menonjol, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk meminum anggur istana Dionysus, dan Long Chen bahkan mengungkapkan asal-usul anggur sekaligus, bagaimana itu tidak mengejutkannya. Selain itu, semakin Long Chen mengatakan bahwa dia biasa, semakin banyak orang merasa bahwa dia luar biasa di tulangnya. Dia memiliki warna yang sama dengan pakaiannya. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di kegelapan tak berujung. Orang-orang sangat penasaran. Rasa. Seseorang mencibir dan tidak terus berbicara. Jelas, mereka mengira Long Chen sedang menyombongkan diri. Merupakan kehormatan besar bisa meminta minuman di istana Dionysus. Siapa yang berani mencicipi anggur istana Dionysus? Mereka merasa bahwa Long Chen, si banteng, telah bertindak terlalu jauh. Di hadapan ejekan orang-orang ini, Long Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan terus minum dan makan. Dia benar-benar sudah lama tidak makan hidangan yang begitu lesat. Selain itu, menonton sekelompok orang ini seperti dewa mengebor kompor dengan ekspresi tercekik dan marah, dia tidak bisa menahan suasana hati yang baik dan nafsu makan yang besar. Semua orang terus makan dan minum, Feng, Xiang dan yang lainnya sering bersulang untuk Yu Qingxuan, tetapi Yu Qingxuan tetap menolak dengan alasan dia tidak minum dengan baik. Semua orang menemukan bahwa Long Chen mengubur kepalanya saat makan dan minum, dan mata Yu Qingxuan sering menyapu Long Chen tanpa sadar. Tampaknya tidak disengaja, tetapi semua orang menemukan bahwa Yu Qingxuan tampaknya memperhatikan Long Chen. Akibatnya, mereka merasa tidak bahagia di hati mereka. Untuk bertemu Yu Qingxuan, mereka membuat persiapan lebih awal dan menghabiskan banyak pikiran, tetapi sekarang Yu Qingxuan sedang melihat bocah malang ini. Dan anak laki-laki malang ini sama sekali tidak menyadarinya, dia memilih makanan yang baik untuk dimakan, seolah-olah dia tidak pernah makan apapun dalam delapan masa hidupnya, dan minum dan makan sayur, murah hati, seolah-olah dia adalah tuannya. Ketika anggur habis, itu tidak sopan, dan dia langsung menyapa pelayan di sampingnya untuk mengisinya, yang membuat Feng Xiang merasa tertekan sekaligus kesal. Hal yang paling dibenci adalah ketika semua orang bersulang untuk Yu Qingxuan, Yu Qingxuan akan menolak, dan Long Chen bersulang untuknya, dia tidak akan menolak, meskipun hanya seteguk kecil, itu masih membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan setiap kali setelah minum, Yu Qingxuan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Long Chen. Jawaban Long Chen lucu dan lucu, dan dapat membuat Yu Qingxuan tertawa dari waktu ke waktu, yang membuat orang-orang ini semakin tidak nyaman. Mereka merasa lebih seperti sekelompok tamu yang menemani. Akhirnya, setelah orang-orang ini diam-diam bertukar pandang, Feng Xiang sedikit tersenyum. Long Chen, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu telah mencicipi anggur terbaik dari istana Dionisian di dunia fana. Mengapa Anda tidak mencicipi anggur yang enak ini? Mari buka mata kita. Begitu Feng Xiang membuka mulutnya, Yu Qingxuan juga memandang Long Chen, wajahnya yang cantik penuh antisipasi. Dia penuh rasa ingin tahu tentang Long Chen, tetapi karena pengekangan, dia malu untuk bertanya terlalu banyak tentang Long Chen, sekarang dia punya kesempatan, segera pasang tampang mendengarkan. Long Chen melirik Feng Xiang dan yang lainnya, mengambil handuk perlahan, menyeka mulutnya, lalu menatap Yu Qingxuan dan berkata, Karena peri Qingxuan tertarik, aku akan menunjukkan keburukanku. Saya baru saja melihat toples anggur, dan tertulis per flower brew, tetapi sebenarnya itu semacam hundred flower wine. Dan seratus bunga anggur tidak diseduh dari tepat seratus jenis bunga. Mereka memiliki dua kuantitas, satu sembilan puluh sembilan jenis, dan yang lainnya seratus dua puluh delapan jenis. Dan seduhan bunga pir ini adalah yang terakhir. Selain bunga pir api, juga diseduh dengan seratus dua puluh tujuh jenis bunga api. Menurut lima sifat makanan, dingin, sejuk, datar, hangat, dan panas, bunga pir bersifat sejuk, yang dapat mengurangi api dan melembabkan kekeringan. Kesejukan ini dapat memadukan kekeringan bunga lainnya. Jadi anggur masuk ke gigi dan pipi dan panas seperti lahar, tetapi ketika masuk ke tenggorokan, itu memiliki arti menyegarkan. Saat memasuki perut, dingin dan panas bercampur, dan gelombang panas mengalir ke anggota tubuh dan tulang, dan jejak kesejukan menempel di dantian. Perlahan-lahan meleleh membentuk udara tak terlihat, yang mengalir ke lautan kesadaran untuk menyehatkan jiwa. Petik 2 Wow, luar biasa, kamu benar-benar tahu banyak, dan ketika anggur ada di perutmu, rasanya persis seperti yang kamu katakan. Wajah Yu King Suan penuh kekaguman, dan matanya yang indah penuh kecemerlangan. Long Chen tersenyum dan berkata, sayang sekali meskipun anggurnya enak, kamu tidak bisa minum lebih banyak. Mengapa? Yu King Suan terkejut. Anggur ini diseduh untuk laki-laki, laki-laki milik surga, dan kualitasnya juga yang, sehingga perlu mendinginkan dan mengurangi iritabilitas, untuk menghindari api yang berlebihan dan mengganggu pikiran orang. Wanita adalah milik bumi, dan kualitasnya juga yin. Ketika anggur memasuki tubuh, qi dingin dan dingin akan larut dengan yin qi dalam tubuh wanita, menyebabkan dingin dan panas bertabrakan, dan yin dan yang menyerang. Jadi minuman bunga pir ini, perikingsuan minum lebih sedikit bermanfaat, yin dan yang selaras, yang kondusif untuk sirkulasi qi dan darah, tetapi minum terlalu banyak berbahaya, yang akan menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang, jadi peritahu bahwa anggur itu berharga, tetapi tidak berani minum lebih banyak, ini adalah persepsi insting. Long Chen tersenyum. Jadi begitu gelombang, yukingsuan tiba-tiba menyadari bahwa dia juga berpikir bahwa anggur itu enak sebelumnya, dan kesempatan itu jarang, tetapi dia tidak tahu mengapa dan tidak ingin minum terlalu banyak. Sekarang setelah Long Chen menyebutkannya, dia tiba-tiba mengerti, dia memandang Long Chen, aku semakin mengagumi Long Chen. Dan Feng Xiangdan yang lainnya berpikir bahwa Long Chen telah menyombongkan diri sebelumnya, dan ingin membuat Long Chen mempermalukan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak menyangka akan membiarkan Long Chen pamer di depan yukingsuan. Aku tidak tahu apakah anggur ini memiliki kekurangan di matamu. Zhao mingsuan memandang Long Chen dan berkata. Long Chen memandang Zhao mingsuan dengan seringai di sudut mulutnya, menggali lubang untuk laosu. Saya akan menunjukkan tarian. Anggur ini memang memiliki satu kelemahan besar. Begitu Long Chen mengatakan ini, yukingsuan terkejut, tetapi ada senyum suram di mata orang lain. Bab 3512, Medali Emas Murni Bagaimana anggur ini memiliki kekurangan? Ini anggur dari Istana Dionysus, Long Chen, jangan bicara omong kosong. Yu kingsuan dengan ramah mengingatkan. Sesederhana apapun dia, dia tetap merasa ada yang salah dengan suasananya. Orang-orang ini jelas menggali lubang untuk Long Chen. Anggur Istana Dionysus adalah minuman ilahi yang sulit ditemukan. Di dunia ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa anggur Istana Dionysus tidak enak. Jika Long Chen mengatakannya dan tertangkap, itu tidak baik. Long Chen sedikit tersenyum, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, apalagi anggur. Kerugian terbesar dari minuman pir ini adalah menggunakan air tanpa akar saat menyeduh. Petik 2. Apa itu air tanpa akar? Yu kingsuan mau tidak mau bertanya. Air tanpa akar adalah air hujan, dan juga air hujan yang secara alami mengembun dari tempat yang murni, tanpa kotoran. Air tanpa akar adalah air yang paling umum digunakan dalam upacara minum teh dan anggur. Ini juga air bersih. Itu dikumpulkan langsung dari udara, sehingga tidak dibatasi oleh 5 kodrat dan tidak mengubah rasa asli anggur dan teh. Namun, tidak tepat menggunakannya untuk menyeduh minuman bunga pir. Jika Anda menggunakan embun pagi, itu akan lebih baik. Long Chen tersenyum. Sungguh menakjubkan bahwa ada begitu banyak pengetahuan di saluran anggur. Yu kingsuan berkata. Ada ribuan jenis air di jalur anggur, belum lagi keterampilan membuat anggur yang tak ada habisnya. Jalur anggur adalah jalannya, dan keajaiban jalur pil itu sama. Kata Long Chen. Kamu benar-benar mengenal dan tahu. Yu kingsuan berkata dengan heran. Hanya sedikit pemahaman. Long Chen tersenyum rendah hati. Berani menjelaskan sedikit di depan peri kingsuan. Kami sangat mengagumi keberanianmu. Lo, teknik alkimia peri kingsuan tidak ada bandingannya di dunia. Tetapi dalam sejarah siantian, satu-satunya di dewa orang yang membuat obat mujarab emas tiada taraf. Kata-kata Long Chen segera membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Ternyata tempat terkuat peri kingsuan adalah teknik alkimia miliknya. Long Chen berani menyebutkan alkimia di depannya, dan semua orang tiba-tiba merasa geli. Pil emas yang tak tertandingi. Bukankah itu berarti Anda telah mencapai alam di mana jiwa Anda kembali ke kehampaan dan berniat menjaga alam semesta? Long Chen juga terkejut dan menatap Yu kingsuan dengan tak percaya. Yang disebut jiwa kembali ke ketiadaan, dan niatnya adalah untuk menjaga alam semesta. Ini adalah pepatah dalam alkimia, yang berarti bahwa kekuatan spiritual manusia telah mencapai esensi mampu melihat melalui berbagai cara, dan telah mencapai keadaan yang tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang. Hanya ketika alam spiritual mencapai keadaan seperti itu, adalah mungkin untuk menyempurnakan pil emas, dan Long Chen belum mencapai alam itu. Selain itu, ramuan yang tak tertandingi mengacu pada seluruh sembilan langit dan sepuluh tempat. Hanya ada satu ramuan seperti itu, dan yang kedua tidak akan pernah ditemukan. Obat mujarab dunia abadi dibagi menjadi lima tingkatan, kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, kelas atas dan tak tertandingi, dan pil obat di kelas lima juga dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Lingdan, Baodan, dan Jindan. 99% pil obat yang dijual di pasaran adalah pil spiritual, dan pil harta karun sangat langka. Adapun pil emas, bahkan Long Chen belum pernah melihatnya. Saya telah merampok begitu banyak rumah harta karun perusahaan dagang Longteng, tetapi belum melihat satupun pil emas, yang menunjukkan betapa langka pil emas itu. Alam spiritual Long Chen tidak cukup, dan dia tidak dapat memurnikan pil emas sama sekali, dan pil emas kelas atas, hampir tidak ada yang melihatnya, karena itu adalah satu-satunya keberadaan antara langit dan bumi. Jindan masih hidup pada saat yang sama. Jika satu orang memurnikan obat mujarab emas yang tiada taraf, tetapi ada obat mujarab yang tidak ada bandingannya dari jenis yang sama di tempat lain di dunia, maka salah satu dari dua obat mujarab emas pasti akan dihancurkan oleh jalan surga, karena itu adalah satu-satunya, jadi itu disebut mahakarya. Pil tiada taraf harus setingkat jindan, dan dikatakan bahwa selain teknik alkimia yang luar biasa dan kekuatan jiwa yang kuat, itu juga membutuhkan kekuatan spiritual untuk mengendalikan jalan surga, ditambah 90% dengan keberuntungan di sekitar, Anda dapat menyempurnakan ramuan emas tiada taraf. Jadi, Long Chen sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dalam hidup ini, dan Fairey masih dan Fairey, dan teknik alkimianya masih sangat kuat. Kamu tahu bahwa jiwamu kembali ke ketiadaan, dan niatmu adalah untuk melindungi alam semesta, yang berarti kamu juga ahli alkimia, tetapi kamu tidak tahu satu atau dua hal. Yu King Suan juga terkejut. Tidak, tidak, aku benar-benar tidak rendah hati. Saya benar-benar hanya tahu sedikit tentang alkimia. Lagi pula, alkimia hanyalah pekerjaan sampinganku. Long Chen tersenyum. Lalu apa bisnis utamamu? Yu King Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisnis utama saya adalah perampokan. Long Chen berkata dengan malu-malu. Pembohong. Yu King Suan tidak bisa menahan tawa, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Long Chen. Feng Xiang dan yang lainnya awalnya berpikir bahwa mereka akhirnya mengambil kesempatan untuk mengejek Long Chen. Alhasil, Long Chen sepertinya benar-benar tahu cara meramupil. Untuk sementara, mereka semua tercengang. Apakah mereka berangkat Long Chen? Terutama melihat senyum Yu King Suan dan menatap Long Chen, mereka merasa semakin tidak nyaman. Feng Xiang dan beberapa orang saling memandang dan menjentikkan jari mereka. Pada saat ini, para pelayan membawa satu persatu piring kecil emas yang halus, membuka piring, dan di dalamnya ada sarang burung seukuran kepalaan tangan bayi. Sarang burung berwarna darah, tebal dan lengket, dengan bekas garis di atasnya, memancarkan fluktuasi nyala api yang hebat, seolah terbakar. Peri King Suan, ini adalah sarang burung walet darah emas kelas 1. Ini adalah yang terbaik, itu berisi rune surga, kamu harus mencobanya. Kata Feng Xiang. Sarang burung ini terlihat sangat indah. Yu King Suan sangat senang melihatnya. Dia tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Feng Xiang. Bagaimanapun, hati Feng Xiang harus berterima kasih. Yu King Suan tersenyum, dan Feng Xiang langsung senang, merasa bahwa dia akhirnya menarik kembali kalimatnya, dan mau tidak mau menatap Long Chen dan berkata, Cobalah juga, benda ini sangat berharga sehingga orang biasa belum pernah melihatnya seumur hidup. Sejujurnya, jika bukan karena peri King Suan, saya akan enggan mengeluarkannya untuk dimakan orang asing. Petik 2 Namun, Long Chen melihat sarang burung di dalam mangkuk dan tidak bermaksud untuk bergerak, dan Yu King Suan mengambil sarang burung itu, tetapi melihat Long Chen tidak bergerak, dan mau tidak mau bertanya. Apa yang salah? Jangan memakannya, atau kamu akan menyesalinya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Anda. Feng Xiang sangat marah. Dia tidak menyukai Long Chen, tapi sekarang Long Chen menyarankan Yu King Suan untuk tidak memakannya, dengan jelas menargetkannya dengan sengaja. Berteriak dengan Long Chen, dia dan yang lainnya selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan sekarang dia akhirnya dapat memiliki harta yang dapat membuat peri King Suan terkesan, tetapi Long Chen mengatakan ini, yang membuatnya tiba-tiba marah. Yu King Suan tercengang dan tidak mengerti apa yang dimaksud Long Chen, tetapi pada akhirnya, dia perlahan meletakkan sarang burung dan memandang Long Chen, berharap Long Chen akan melanjutkan. Long Chen, kamu terlalu jauh. Saudara Feng Xiang sangat berdedikasi untuk menghibur semua orang, yang menunjukkan keramahan. Dan kamu selalu menentang saudara Feng Xiang gelombang apa motifmu. Bahkan seekor anjing yang memakan makanan orang lain tahu mengibas-ngibaskan ekornya untuk mengungkapkan rasa terima kasih, dan Anda. Zhao Ming Suan langsung berdiri, menunjuk ke arah Long Chen dan memarahi. Kamu mengibaskan ekormu? Mengibaskan saja ekormu? Aku bukan anjing, bisakah kamu mengendalikanku? Long Chen berkata dengan jijik. Anda. Kata-kata Long Chen sama dengan menyinggung sekelompok orang. Mereka tiba-tiba memiliki niat membunuh dan menatap Long Chen. Long Chen, apa yang terjadi di sini? Mengapa Anda tidak membiarkan saya memakan sarang burung ini? Apakah berbahaya? Yu Qing Suan bertanya dengan tergesa-gesa, mengalihkan perhatian semua orang. Ya, berbahaya. Long Chen mengangguk, wajah Feng Xiang tiba-tiba berubah suram, dan dia ingin menggigit Long Chen hidup-hidup, dan dua pembangkit tenaga raja kerajaan juga memandang Long Chen dengan takjub. Bab 3513, Wallet Emas Long Chen, kamu benar-benar mengatakan bahwa sarang burung yang aku siapkan untuk peri Qing Suan berbahaya. Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan hari ini, saya bersumpah demi Feng Xiang, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari Long Yan Zhu hidup-hidup. Feng Xiang wajahnya menjadi sedikit mengerikan, dan niat membunuhnya tidak terselubung. Jelas, dia sangat marah. Bahkan dia tidak mau memakan sarang burung Wallet Sutra Emas, tetapi Long Chen benar-benar mengatakan bahwa dia menjijikkan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Itu benar, jika kamu tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan menjebak Tuan Feng Xiang seperti ini, aku, Zhao Ming Suan, akan menjadi orang pertama yang memaafkanmu. Zhao Ming Suan juga berdiri. Yang lain juga berdiri satu demi satu, dan ada ketidaksepakatan besar, dan mereka akan memeras Long Chen sampai mati. Jelas, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi gila. Mereka ingin membunuh Long Chen. Di hadapan kemarahan semua orang, Long Chen selalu memandangnya dengan acuh-ta'acuh, dan bahkan dua rilemking dari surga keempat dikagumi oleh ketenangannya. Anda tahu, di hadapan begitu banyak orang jenius yang menakutkan, bahkan mereka berdua tidak berani menganggap enteng, dan Long Chen tampaknya tidak mengambil hati mereka sama sekali, dan Long Chen selalu memberi mereka semacam hal yang tidak dapat dipahami. Merasa bahwa, terutama niat membunuh yang telah meletus Long Chen sebelumnya, bahkan mereka ketakutan, dan bahkan mereka berdua sangat ingin tahu tentang asal-usul Long Chen. Long Chen mengabaikan pandangan Feng Xiang dan yang lainnya, tetapi menatap Yu King Suan dan berkata, apakah kamu tahu asal-usul sarang burung ini? Bukankah itu sarang yang dibuat oleh burung walet dengan esensi dari tubuhnya sendiri? Yu King Suan menjawab dengan linglung. Ya, tapi burung walet emas ini berbeda. Mereka adalah binatang roh surga dan bumi, sangat spiritual. Setiap kali mereka bertelur, mereka akan mengeluarkan energi di dalam tubuhnya untuk membuat sarang, dan sarang tersebut berisi darahnya. Sari darah ini digunakan untuk mengasuh keturunannya, jadi ada banyak jenis sarang burung, tetapi sarang burung walet darah adalah yang paling berharga, karena itu sari darah adalah nyawanya. Ketika sarang burung yang dibuatnya diambil, ia akan terus memuntahkan darah dan esensi untuk membuat sarang. Energinya semakin berkurang, dan ia hanya dapat menggunakan semua esensi dan darahnya sendiri untuk membangun sarang. Dan sarang burung walet di piring makan kita adalah sarang terakhir yang dibangun oleh burung walet sebelum walet mati. Ia mempercayakan seluruh hidupnya pada sarang ini, karena tanpa sarang ini, anak-anaknya tidak akan bisa menetas. Jadi mati. Kehadiran sarang ini di sini berarti burung walet dan anak-anak di perutnya mati begitu tak berdaya. Suara longchen rendah, dengan emosi yang tak ada habisnya, yang menyedihkan. Jantung Yu King Suan berdetak kencang. Dia tidak menyangka sarang burung yang berharga ini diperoleh dengan cara yang begitu kejam. Maaf, saya tidak mau makan sarang burung ini. Yu King Suan mendorong sarang burung di depannya ke depan. Yu King Suan pada dasarnya baik hati dan tidak dapat menerima makanan seperti itu. Feng Siang tiba-tiba menjadi malu. Pada saat yang sama, dia memandang longchen dan menjadi semakin kesal. Orang ini terlalu penuh kebencian, dan dia menentangnya di mana-mana. Longchen, apa maksudmu dengan itu? Dalam dunia latihan, yang lemah memakan yang kuat. Apakah Anda seorang vegetarian dan tidak pernah membunuh? Apa yang kamu pura-pura menjadi orang suci di sini? Seseorang berkata dengan marah. Saya bukan seorang vegetarian, saya juga makan daging, dan saya bahkan telah membunuh lebih banyak makhluk daripada yang pernah Anda lihat. Tapi satu hal, saya tidak pernah menyakiti makhluk yang baik hati. Saya selalu merasa bahwa kehidupan yang baik harus diperlakukan dengan sangat lembut. Menelan darah emas adalah jenis binatang buas dalam keluarga binatang buas. Mereka acu-ta'acu terhadap dunia dan bertahan hidup dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan binatang keberuntungan antara langit dan bumi. Mereka dekat dengan umat manusia. Juga akan membantu umat manusia. Orang-orang, kadang-kadang perlu dihormati dan disyukuri. Anda memakan hidup mereka. Mereka mungkin tidak membenci Anda, tetapi surga akan menetap dengan Anda. Sekarang Anda, meskipun bencana belum datang, berkahnya sudah jauh. Long Chen menggelengkan kepalanya. Walet darah emas, meskipun tidak setenar keluarga roh kupu-kupu, juga merupakan sejenis binatang keberuntungan, makhluk yang baik hati. Ini lelucon besar, kami klan Jin Wu takut siapa yang akan datang. Kami akan membunuh siapapun yang kami inginkan, dan memakan siapapun yang kami inginkan. Dunia latihan adalah dunia yang kejam. Yang kuat memakan yang lemah adalah kebenaran surga. Dimakan hanya bisa membuktikan bahwa Anda tidak cukup kuat, dan itulah hidup Anda. Uyang mencibir di wajahnya dan mencibir. Kamu makan, aku tidak menghentikanmu, aku hanya mengingatkan perikingsuan bahwa aku takut setelah dia makan, dia akan merasa bersalah ketika mengetahui kebenarannya. Dan kau, he he, sejujurnya, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku, jangan terlalu serius. Long Chen berkata dengan ringan. Long Chen, terima kasih banyak, jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan mengetahuinya nanti, dan aku akan merasa bersalah selama sisa hidupku. Yu King Xuan memandang Long Chen dengan rasa terima kasih di matanya yang indah. Long Chen tersenyum sedikit, menunjukkan bahwa itu hanya masalah sepele, lalu melanjutkan makan dan minum, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan Feng Xiang dan yang lainnya sangat populer sehingga paru-paru mereka akan meledak, di mana mereka bisa makan, menonton Long Chen makan dan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka tidak sabar untuk membalik meja dan memanggil piring di wajah Long Chen, ini laki-laki sangat dibenci. Long Chen, kenapa kamu begitu kuat dan tahu banyak hal? Melihat mata Feng Xiang dan yang lainnya akan keluar, tetapi sulit untuk menahannya, dan Long Chen sepertinya bukan apa-apa. Tidak membiarkan Yu King Xuan tertawa, dia buru-buru tidak mengatakan apa-apa. Long Chen buru-buru menelan sepotong daging di mulutnya, mengunyahnya tiga kali, dan menelannya terlalu cepat, dan macet. Yu King Xuan buru-buru menyerahkan gelas anggur ke Long Chen, dan Long Chen menyesap anggur sebelum meletakkan anggur itu. Telan dagingnya. Long Chen tersenyum dan berkata, Terima kasih, sebenarnya, saya tidak memiliki kekuatan, dan penampilan saya tidak terlalu bagus. Ibuku berkata jika kamu jelek, kamu harus lebih banyak membaca. Setelah saya datang ke alam abadi, saya menghabiskan beberapa waktu di akademi, dan saya membodohidekan sekolah itu, dan bahkan membujuk saya untuk menjadi tutor tingkat surga di akademi mereka. Menurutmu, tutor tingkat hari, pasti ada tinta di perutnya, kan? Saat itu, saya juga sedang terburu-buru membawa bebek kerak, karena takut isinya terungkap, jadi jika ketahuan, mereka tidak akan dipukuli sampai mati. Jadi, sambil belajar, mengajar, mengajar, belajar, tidak, ada banyak hal yang harus dipelajari, tetapi tidak ada yang sangat kuat. Mereka khas dari segalanya. Petik 2 Ketika Long Chen berbicara, dia tidak berhenti makan, dan ekspresinya sangat kaya, memberi orang rasa humor dan kebaikan. Orang-orang yang berhubungan dengan Yu King Suan semuanya menghormatinya, dan mereka berbicara dengan hati-hati, tetapi berbicara dengan Long Chen sangat mudah, seolah-olah semua orang tidak memiliki belenggu identitas, tidak ada obrolan licik, semacam ini. Sebelumnya, jadi rasanya sangat menyenangkan. Feng Xiang dan yang lainnya melihat bahwa di seluruh meja, hampir semua hal baik dimakan oleh Long Chen. Meja ini menjadi panggung untuk penampilannya. Mendengarkan senyum tanpa henti Yu King Suan, mata mereka biru karena marah gelombang saya mendengar seseorang mengomentari minuman keras perdana saya sebelumnya, saya ingin tahu apakah saya bisa datang untuk bertemu. Tiba-tiba, suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Mendengar suara itu, Feng Xiang dan yang lainnya segera memasang senyum sombong di sudut mulut mereka. Yu King Suan terkejut, dia tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah kedatangan Istana Dionisian, seseorang pasti telah menyebarkan berita ulasan Long Chen tentang Lihua Brewing, dan melihat mata Feng Xiang dan yang lainnya, dia tahu mereka melakukannya di rahasia, dan sekarang orang-orang dari Istana Dionisus telah datang ke sini. Feng Xiang dan yang lainnya tertawa, Long Chen juga tertawa, Long Chen berkata dengan lantang, saya baru saja membuat ulasan acak, mohon maafkan saya atas pelanggarannya. Jika para senior tidak menyerah, mengapa Anda tidak memindahkan mereka? Panggilan. Tiba-tiba ruang bergetar, dan sesosok muncul dari udara tipis. Ketika mereka merasakan nafas orang itu, kedua lelaki tua itu berdiri sekaligus dan melindungi Yu King Suan. Bab 3514, Pantang. Itu adalah pria parubaya dengan pakaian abu-abu. Dia memiliki wajah tampan dan tiga janggut panjang. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Pakaian di tubuhnya lusuh dan bukan dari bahan berkualitas tinggi, tetapi bersih dan kaku. Meski usianya tidak muda, namun ia memiliki nafas seorang pria dewasa, yang memberikan perasaan yang sangat menarik. Hanya saja mata orang ini cuek, dan sepertinya tidak ada yang bisa membangkitkan minatnya, membuat orang merasa sombong dan tidak mudah bergaul. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa aura tersembunyi dari orang ini luar biasa, bahkan dua raja kerajaan dari surga keempat sangat menakjubkan, menciptakan tekanan besar, keduanya mendekati Yu King Suan, karena takut dia tidak akan melakukannya. Yu King Suan dirugikan. Begitu orang itu muncul, dia melirik semua orang, dan akhirnya matanya tertuju pada Longchen, dan kemudian yang tidak diharapkan semua orang adalah dia benar-benar memberi hormat sedikit pada Longchen. Di bawah Sususi, saya tidak tahu nama pria itu. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Pakar dari Istana Dionysus ini sangat sopan kepada seorang murid kecil dari Divine Sovereign Realm. Senior, kamu sangat sopan, Junior Longchen, aku telah melihat senior. Longchen juga memberi hormat, dengan senyum di wajahnya, kali ini bagus, tidak harus menemukannya sendiri, Feng Xiang akan membantunya. Kalau begitu, kamu dipersilakan. Seseorang mengirim giok foto sebelumnya, mengatakan bahwa seseorang mengomentari bunga pir yang diisi di bawah berikutnya, dan Sususi tidak berani mengabaikannya, jadi dia segera datang untuk mendengarkan nasihat tersebut. Tuan Longchen berkata bahwa penggunaan air tanpa akar dalam anggur di bawah adalah sebuah kegagalan. Ini harus digunakan pada embun pagi, tetapi saya tidak mengerti bahwa embun pagi mengandung bau tumbuhan dan pepohonan, dan anggur bunga pir diseduh dengan ini, yang pasti akan mempengaruhi aroma anggur. Saya sudah mencoba berkali-kali sebelumnya, tidak peduli seberapa hati-hati saya, itu masih akan mempengaruhi rasa. Bisakah Anda mengajari saya, Pak? Kata Sususi. Nama senior layak untuk namanya. Ini benar-benar rendah hati, dan saya tidak malu untuk bertanya. Ini mengagumkan. Padahal, sebagian besar embun pagi mengandung gas tumbuhan dan pepohonan. Rasanya manis, sifatnya datar, dan mengandung sedikit rasa pahit. Saya percaya bahwa kepahitan inilah yang membuat anggur lebih beraroma. Apa yang disebut keterampilan hebat itu kikuk, tetapi kesuksesan besar kurang. Lima warna menyilaukan, lima suara memekakkan telinga, dan lima rasa menyegarkan. Namun, selain lima warna, lima suara, dan lima rasa, pasti ada warna, suara, dan bau yang berbeda. Jalan surga itu sempurna, hanya positif dan negatif yang bisa ditentang, tinggi dan rendahnya berbeda, ukurannya berbeda, dan yin dan yang dilahirkan bersama. Tidak sakit tapi tidak manis, tidak mudah tapi tidak sulit, tidak ada tetesan, tidak ada ratusan sungai, tidak ada bumi, mengapa memandang ke langit. Saya berbicara omong kosong, jika saya salah, tolong maafkan saya. Long Chen membungkuk sedikit. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikitpun aura awet muda. Dia seperti seorang sarjana yang tahu segalanya tentang masa lalu dan masa kini. Yu King Suan bahkan lebih cantik dengan cahaya aneh bersinar di matanya, dan perasaan yang Long Chen berikan padanya semakin misterius. Bagaimana bentuk kepalanya, dan bagaimana dia tahu begitu banyak. Jangan katakan itu dia, bahkan dua kekuatan raja dunia, ketika mereka mendengar kata-kata Long Chen, merasa bahwa suasana hati mereka menjadi lebih jelas dalam sekejap, dan beberapa masalah yang dulunya tidak dapat dipahami, tampaknya menjadi jelas dan jelas. Long Chen berkata sebelumnya bahwa dia dulunya adalah seorang guru surgawi, Yu King Suan skeptis, berpikir bahwa Long Chen bercanda dengannya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa Long Chen mungkin benar-benar seorang guru surgawi. Anda harus tahu bahwa di sekte utama, pembangkit tenaga listrik tingkat guru surgawi semuanya adalah senior dengan moral yang tinggi, pengetahuan masa lalu, dan pengetahuan yang luar biasa. Ketika orang memikirkan Tian Xi, mereka hanya memikirkan orang tua berambut putih yang hampir cukup tua untuk kehilangan sepotong dalam satu langkah, jadi apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya, semua orang mendengarkannya sebagai lelucon, tetapi sekarang mereka semua diberikan dengan teori Long Chen. Terkagum-kagum. Setelah mendengarkan Su Zhu Xi, dia menganggup dan menghela nafas Tuan. Long Chen terlalu benar. Saat itu, saya mengambil minuman bunga pir dan meminta pendeta untuk berkomentar. Pendeta itu hanya mengomentari empat kata, hangat menjadi dingin. Pada saat itu, saya mengira pendeta itu memuji saya. Panasnya terkontrol dengan baik dan dinginnya anggur bunga pir dihilangkan dengan tepat. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar bodoh. Petik 2. Hangat ke dingin. Penderitaan berakhir. Yu Qing Suan tidak bisa membantu tetapi berkata untuk sementara waktu. Su Zhu Xi melirik Yu Qing Suan dan berkata, gadis itu memiliki hati anggrek yang kuat, Bing Sui pintar, dan dia segera mendengar misteri itu. Dan aku bahkan tidak tahu misterinya. Saya mendengar ajaran Tuan Long Chen hari ini, dan saya ingat kata-kata pendeta. Ini benar-benar malu. Arti mengorbankan orang dewasa sama persis dengan maksud Tuan Long Chen, artinya anggur bunga pir ini kurang pahit, dan terlihat mencolok dan tidak benar. Dan saya malu memberikan anggur ini. Petik 2. Dipuji oleh Su Zhu Xi, Yu Qing Suan langsung sangat bahagia. Anda harus tahu bahwa orang-orang di Istana Dionysus memiliki temperamen yang aneh. Merupakan hal yang sangat membanggakan untuk diakui oleh orang-orang seperti itu. Senior terlalu menonjolkan diri. Minuman bunga pir ini sudah dianggap sebagai anggur terbaik. Saya berani mengomentarinya, sebenarnya saya ingin memimpin Anda keluar. Sejujurnya, generasi muda ada di dunia fana, dan tidak ada hubungannya dengan Istana Dionysian. Dia telah beberapa kali bertahan dengan bantuan Istana Dionysian. Dan sejujurnya, saya belum minum sejak Ascension karena, he he, lo. Long Chen tersenyum. Hahaha. Su Zhu Xi tertawa, pedang diberikan kepada pahlawan, merah muda diberikan kepada wanita cantik, dan anggur berkualitas hanya diberikan kepada mereka yang mengerti anggur. Ini tidak sebagus broter Long Chen, bagaimana dengan perjalanan ke Istana Dionysus dengan saya, selama Anda bersedia berkomentar dan dapat memilih kesalahan, saya dapat membawakan Anda anggur apapun dari Istana Dionysus. Petik 2. Mendengarkan Long Chen mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Istana Dionysian di alam bawah, Su Zhu Xi tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, tidak lagi sopan, dan gelarnya berubah dari Tuhan menjadi saudara. Sebagai ahli anggur, alam spiritual mereka sangat tinggi, dan tidak ada yang bisa berbohong di depan mereka, apalagi berpura-pura. Dan pusat kekuatan Istana Dionysus selalu memiliki kepribadian yang berbeda dan membenci orang-orang bermuka dua itu, sehingga hanya sedikit orang yang bisa mendekati mereka. Tapi begitu seseorang dikenali oleh mereka, mereka akan menganggap orang itu sebagai milik mereka gelombang poin ini. Long Chen sudah berpengalaman di benua Tianwu, jadi ketika dia melihat orang-orang di Istana Dionysus, Long Chen secara alami akan menghasilkan keintiman. Melihat Su Zhu Zi mengundang Long Chen ke Istana Dionysus, Feng Xiang dan yang lainnya semua marah, dan mereka diam-diam menyampaikan berita itu ke Istana Dionysus, hanya untuk membuat Istana Dionysus datang ke Long Chen untuk mencari masalah. Tapi saya tidak menyangka orang-orang menjadi teman begitu mereka bertemu, dan mengundang Long Chen untuk menjadi tamu di Istana Dionysus. Apakah ada alasan untuk ini? Setiap kali mereka bertarung dengan Long Chen, mereka dirugikan, dan sekarang mereka kehilangan lebih banyak lagi. Sebelumnya mereka menertawakan latar belakang Long Chen, dan sekarang orang-orang Istana Dionysus telah mengambil inisiatif untuk mengundang Long Chen pergi ke Istana Dionysus untuk mencicipi anggur yang enak. Saya khawatir identitas ini dapat membuat banyak orang tak tertandingi. Aku bisa pergi ke Istana Bacus untuk mencicipi anggur yang enak, aku sangat menginginkannya, tapi aku ingin membawa seorang teman. Saya tidak tahu apakah itu nyaman atau tidak. Long Chen memandang Yu Qing Suan, Yu Qing Suan sangat gembira, dan wajah orang lain tidak tampan. Bab 3515, Tuan Kota Long Yansu Jelas, Yu Qing Suan sangat ingin pergi. Anda harus tahu bahwa Istana Dionysus yang misterius bukanlah sesuatu yang dapat dikunjungi siapapun jika mereka mau. Bahkan jika itu adalah dewa yang kuat, dia hanya bisa ditolak tanpa undangan dari Istana Dionysus. Dikatakan bahwa setiap orang di Istana Bacus adalah ahli anggur, dan anggur yang diseduh oleh setiap orang memiliki karakteristik uniknya sendiri. Dan anggur Istana Dionysus adalah yang paling terkenal di sembilan surga dan sepuluh tempat, tetapi orang-orang Istana Dionysus terlalu sombong. Baru mendengarnya, tapi tidak ada yang benar-benar meminumnya. Melihat Long Chen mengundangnya, Yu Qing Suan tentu saja senang. Tidak peduli wanita seperti apa, dia sangat ingin tahu tentang hal-hal baru dan misterius. Orang mengatakan bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing, dan wanita lebih ingin tahu daripada kucing. Tentu saja tidak ada masalah, gadis ini bing suai pintar, aku yakin banyak saudara dan saudari Istana Dionysus akan menyukainya. Su Zuzi tersenyum. Melihat Su Zuzi tidak menolak, Yu Qing Suan bahkan lebih bahagia. Ten, Su Zuzi datang ke Provinsi Longyan saya, dan Feng tidak dapat menyapanya jauh-jauh. Benar-benar tidak sopan. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan ada orang tambahan di restoran entah dari mana. Hati Longchen bergetar, orang ini muncul diam-diam, dan dia tidak memiliki induksi sebelumnya, basis kultivasi orang ini sangat menakutkan. Saudara Feng sangat sopan. Jika bukan karena Lingzi melaporkan berita itu kepada saya, saya hampir melewatkan nasib saya dengan saudara laki-laki Longchen. Pada akhirnya, saya harus berterima kasih kepada Lingzi. Su Zuzi tersenyum sedikit. Ternyata orang ini adalah penguasa kota Provinsi Longyan, ayah dari Feng Xiang, Raja Surga Tingkat Ketujuh. Mempelajari identitas orang ini, Longchen merasa lega. Tidak heran dia begitu kuat. Ternyata itu adalah Raja sebenarnya dari Langit Ketujuh. Namun, penampilannya juga membunyikan alarm untuk Longchen. Pembangkit tenaga Raja Dunia dari Surga Ketujuh ini dapat melebur ke dalam kehampaan dan bergerak sesuka hati, seperti pembangkit tenaga Raja Dunia Puncak Enpuda. Siapa? Sejauh mana? Benar saja, apa yang dikatakan Dekan itu benar, alam dari sembilan alam-alam, selangkah demi selangkah, dan setiap alam jauh dari langit dan bumi. Pada awalnya, dia mampu melawan tubuh Dharma Liao bencang dan memotongnya, sehingga dia membencinya. Sekarang, dia tidak lagi berani membencinya. Awalnya, Longchen berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawan, dia bisa melarikan diri berdasarkan keterampilan gerakan klan Lei Falcon, tetapi sekarang kepercayaan dirinya agak kurang dari cukup. Di mana saja, anak-anak cemburu dan tidak bisa membiarkan orang lain menjadi lebih baik dari diri mereka sendiri, dan mereka akan membersihkan beberapa hal bodoh yang menyakiti orang lain dan tidak menguntungkan diri mereka sendiri, tetapi itu membuat Pak tertawa. Namun, kaum muda selalu harus sedikit menderita untuk tumbuh dewasa. Biasanya saya tidak repot-repot untuk peduli tentang mereka. Karena sang suami ingin membawa orang kembali ke istana Dionysus, Feng Mo tidak tahu apakah dia bisa menundukkan wajahnya, meminta belas kasihan dari suaminya, dan membiarkan orang-orang muda ini bertemu dunia bersamanya. Ayah Feng siang tertawa. Kamu? Itu sangat memalukan bagiku, itu saja, aku akan membawa mereka bersamaku. Tapi kata-kata jeleknya ada di depan. Jika mereka tidak mengikuti aturan dan dikeluarkan, saya tidak peduli. Suzuzi berkata sambil tersenyum, mendengarkan adanya, keduanya adalah teman baik, mereka sangat akrab, dan Suzuzi tidak mudah menolak. Jika kamu tidak mengikuti aturan, pukul aku sampai mati. Jika Anda memukuli saya sampai mati, itu tidak masalah. Saya akan melihat apakah saya bisa bekerja keras dan mendapatkan yang lain. Ayah Feng siang tertawa. Longchen sedikit tersenyum, orang ini adalah orang yang lugas, tidak heran dia bisa berteman dengan orang-orang di istana Dionysus, dia adalah manusia. Dengarkan kalian semua, kesempatanmu adalah dari lausu yang memohon padamu dengan wajah tua ini sebagai pantat. Jika Anda tidak mengikuti aturan, Anda akan menamparkan wajah saya. Jika Anda berani menimbulkan masalah di istana Dionysus, saya tidak peduli bagaimana istana Dionysus akan menangani Anda. Jika Anda tertangkap, Anda pasti akan dipukuli sampai mati. Feng siang, kali ini kamu pergi, berperilaku lebih baik, bawa kembali beberapa toples anggur untuk lausu, kami tidak ada hubungannya, jika kamu tidak dapat mengembalikannya, lausu akan mematahkan kakimu. Pada akhirnya, dia menatap Feng siang dengan ganas. Wajah Feng siang tiba-tiba berubah, bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Ketika kamu menjebak seseorang dengan sangat buruk, itu bukan langkah yang buruk, dan sekarang terongnya layu. Ini adalah misi. Jika Anda tidak dapat mengembalikannya, saya tidak hanya akan mematahkan kaki Anda, tetapi juga mencabut kualifikasi Tuan Kota Masa Depan Anda dan membiarkan saudara laki-laki ketiga Anda menggantikan Anda. Ayah Feng siang berkata dengan dingin, sepertinya dia tidak bercanda. Feng siang kaget dan marah. Dia biasa pamer kepada orang lain bahwa dia adalah penguasa Kota Masa Depan Provinsi Longyan. Sekarang, ayahnya memberinya perintah kematian. Jika dia tidak mendapatkan anggur, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi anggur istana Dionysus harus diberikan kepada seseorang yang mengetahui anggur dan memahaminya dengan baik. Hanya jika orang-orang di istana Dionysus menyukainya, itu akan diberikan. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia bisa mendapatkan anggur. Apakah kamu memintaku untuk mengambilnya? Feng siang berkata dengan marah. Oke, kamu bisa mengambil satu dan mencobanya untuk melihat apakah kamu akan kalah. Jika Anda tidak dipukuli, saya akan mencobanya ketika saya kembali. Ayah Feng siang berkata dengan dingin. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Teriak Feng siang dengan marah. Bukankah kamu sedikit licik? Jika Anda bisa membuat trik untuk menyakiti orang lain, Anda harus bisa membuat trik yang buruk. Tidak peduli apakah itu curang atau curang, Anda harus mendapatkan beberapa toples anggur agar Lao Su kembali. Ini adalah percobaan Anda, bagaimana Anda mengelola negara jika Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda tidak harus kembali. Jangan sampai saya kesal saat melihat Anda. Ayah Feng siang mendengus dingin. Setelah selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya ke arah Su Zuzi dan berkata, Tuan. Masalah. Su Zuzi tersenyum sedikit, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Dia membuat segel di tangannya, dan semua orang di restoran merasakan ruang bergetar, dan orang-orang menghilang. Hanya ada dua rilem king lama yang tersisa. Mereka saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka juga ingin pergi, tetapi sayangnya, mereka tidak memiliki banyak wajah. Long Chen dan yang lainnya merasakan mata mereka kabur, dan mereka datang ke dunia dengan pegunungan dan perairan yang indah. Udara di sini sangat segar, dan langitnya sangat biru, seolah-olah berada di dunia taman. Semuanya gelombang maaf, perbatasannya adalah istana Dionisian, tapi ruang di sini spesial, kamu tidak bisa terbang, apalagi teleportasi, kamu hanya bisa masuk dengan berjalan kaki, kakak Long Chen, tolong. Bambu tertawa. Long Chen dan yang lainnya mengikuti Su Zuzi ke kedalaman hutan. Sepanjang jalan, wajah Feng Xiang suram dan dia tidak berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Pada saat ini, suara Su Zuzi terdengar di benaknya, Feng Xiang, ayahmu sedang mengujimu. Jika Anda tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, ayah Anda akan benar-benar menyerah dalam mengolah Anda. Feng Xiang terkejut, Hanya untuk mendengar Su Zuzi melanjutkan transmisi suaranya, aku dan ayahmu tidak dapat dipisahkan, mengingatkanmu bahwa masa depanmu ada di tangan satu orang, jika kamu tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, siapa lagi yang akan aku dapat tidak membantumu? Siapapun, mungkinkah? Feng Xiang mau tak mau menatap Long Chen yang berjalan berdampingan dengan Yu Qing Suan. Bab 3516, Istana Xianji Dionisus Saat mereka terus bergerak maju, seperti yang diharapkan oleh Long Chen, basis kultifasi semua orang secara bertahap dicabut, Feng Xiang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelisah, dan ada sedikit ketakutan di kedalaman mata mereka. Meskipun Yu Qing Suan sedikit bingung, tetapi tidak sejelas yang lain, Long Chen bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu takut? Aku tidak takut, tapi aku tidak terbiasa. Saya percaya bahwa Istana Dionisus tidak akan menyakiti kami, tetapi dengan Anda, saya memiliki perasaan yang sangat aman, dan Anda akan melindungi saya. Yu Qing Suan tersenyum. Tidak, aku masih mengandalkanmu untuk melindungiku. Sejujurnya, saya tidak memiliki kemampuan selain menyombongkan diri dan menakut-nakuti orang. Long Chen tertawa. Tidak percaya. Yu Qing Suan memandang Long Chen, dan senyum di wajahnya tidak pernah berhenti. Dia terutama suka mendengarkan pidato Long Chen, yang sangat menarik. Apalagi Long Chen berbeda dari orang yang dia temui. Yang lain mencoba yang terbaik untuk menunjukkan diri mereka, tetapi Long Chen mati-matian menutupi, yang membuat orang sangat ingin tahu tentang dia. Tidak ada yang tahu tentang Long Chen. Berapa debu yang bersembunyi. Selain itu, senyum Long Chen selalu tulus, sehangat matahari, memberi orang keintiman yang tak terlukiskan, seolah-olah dia ada di sana, tidak ada yang perlu ditakuti. Melihat Long Chen dan Yu Qing Suan sedang berbicara dan tertawa, Zhao Ming Suan, Wu Yang dan yang lainnya penuh dengan mata cemburu, tetapi Feng Xiang, yang diingatkan oleh Su Zuzi, tidak lagi begitu marah. Jelas, Su Zuzi telah memilih jalan yang jelas untuknya. Jika dia ingin mempertahankan posisinya, dia harus menyerah pada Long Chen. Dia tahu karakter ayahnya dengan sangat baik, dan dia mengatakan itu semua, jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan kembali anggurnya, ayahnya akan benar-benar menyerah padanya, dan tidak ada gunanya bagi siapapun untuk meminta belas kasihan. Meskipun dia yang paling berbakat dari semua putra ayahnya, dia sangat tahu bahwa ayahnya tidak dapat dipahami dan tidak ada yang dapat memahami karakternya. Biasanya, ayahnya tidak terlalu peduli dengan mereka, tetapi kali ini, dia mengungkapkan berita rasa pir Long Chen yang diseduh ke Istana Dionisian, yang tampaknya membuat ayahnya sangat tidak puas. Artinya, masalah ini jika itu tidak tertangani dengan baik dan tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada ayahnya, ia akan ditelantarkan oleh keluarga. Pada awalnya, dia penuh kebencian terhadap Long Chen, tapi sekarang dia sudah tenang. Jika dia tidak cemburu, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, Long Chen memang memiliki sesuatu yang istimewa. Saya khawatir apa yang dia tunjukkan sekarang hanyalah penyamaran. Dia sekarang sadar dari amarahnya, dan lambat laun merasa ada yang tidak beres. Ayahnya tidak akan pernah membiarkan dia melakukan ini tanpa alasan. Pasti ada makna yang mendalam di dalamnya. Kakak Long, apakah kamu tidak takut sama sekali? Feng Xiang berkata, Zhao Mingzuan, Wu Yang dan yang lainnya semua tertegun ketika dia berbicara, mengapa nada suara Feng Xiang tiba-tiba berubah. Long Chen juga tertegun sejenak, tetapi dia tampaknya tidak jahat ketika melihat Feng Xiang, dan berkata dengan ringan. Awalnya saya adalah orang biasa-biasa saja, tanpa lingkaran cahaya di tubuh saya. Bahkan jika halo telah dihapus, saya akan tetap menjadi saya. Dan kalian semua adalah kesombongan dunia. Anda menyukai perasaan berkuasa atas dunia dan berkuasa selama sembilan hari. Jika Anda kehilangan dukungan semacam ini, secara alami Anda akan merasa bingung. Dan saya hanya menyukai kehidupan yang sederhana, saya tidak perlu orang lain takut pada saya, saya tidak perlu memandang saya, dan saya tidak perlu menginjak orang lain untuk hidup, jadi saya tidak merasakan apa-apa. Petik 2 Hanya orang yang layak untuk langit, rumahnya layak untuk bumi, orang yang tidak layak untuk luarnya, dan orang yang tidak layak untuk hatinya dapat memiliki pikiran terbuka seperti itu. Adik laki-laki Long Chen, sungguh mengagumkan bahwa Anda memiliki alam yang begitu tinggi di usia yang begitu muda. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Su Zuzi tidak bisa tidak mengagumi. Senior salah, anak itu hanya menyukai hal-hal biasa. Long Chen tersenyum. Sambil berbicara, saya berjalan melewati hutan yang rimbun, dan di depannya ada jalan berkerikil. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah portal muncul di depanku, dengan tiga karakter besar istana Dionysus tertulis di atasnya, tetapi ketiga karakter ini ditulis dengan miring dan sangat canggung, seperti yang ditulis oleh anak-anak yang tidak bisa menulis. Adik, apa pendapatmu tentang prasasti ini? Di pintu, Su Zuzi berhenti dan menunjuk ke prasasti itu. Long Chen tersenyum sedikit dan berkata kepada Yu King Suan, King Suan, datang dan lihatlah, misteri apa yang mungkin diungkapkan oleh karakter ini. Long Chen sebenarnya meneruskan pertanyaan ini ke Yu King Suan. Yu King Suan melihat kata itu untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat melihat mengapa kata itu datang, jadi dia tidak dapat membantu menoleh untuk melihat Feng Siang dan yang lainnya. Aku tidak bisa melihatnya, kalian semua adalah pahlawan yang sombong, kalian seharusnya bisa melihat beberapa petunjuk. Long Chen tidak bisa menahan tawa, tetapi Yu King Suan belajar cukup cepat untuk menyerahkan masalahnya kepada orang lain. Feng Siang dan yang lainnya tiba-tiba merasa malu. Ketiga kata itu bengkok, dan mereka tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa sama sekali. Jika itu benar-benar istimewa, itu akan sangat jelek. Tapi siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Bukankah itu berarti bahwa jika anda bahkan tidak bisa masuk, anda akan diledakkan? Batuk? Peri King Suan bing suai pintar, bahkan kamu tidak tahu, kami bodoh, dan kami pasti tidak tahu. Feng Siang terbatuk kering. Saya harus mengatakan bahwa pikiran Feng Siang berubah cukup cepat, dia tidak hanya mendukung Yu King Suan, tetapi juga menjaga dirinya dari rasa malu. Yu King Suan tersenyum, menatap Long Chen, dan Long Chen juga tersenyum, jika tebakan saya benar, ini harus ditulis oleh Lord Dionysus, dan dilukis setelah mabuk. Tulisannya jelek, mungkin karena saya minum terlalu banyak saat itu, dan saya tidak bisa memegang pena dengan stabil. Long Chen mengatakan ini, senyum di wajah Yu King Suan berangsur-angsur menghilang, dan komentar Long Chen terlalu lancang. Saya hanya mendengar Long Chen melanjutkan, tulisannya buruk, tetapi rasa anggur yang tak ada habisnya terintegrasi ke dalamnya. Apakah senior ini menguji kekuatan minum orang berikutnya? Saya tidak berani mencobanya. Luar biasa, kamu bisa tahu dari ini, ini memang buku yang ditulis oleh Lord Bacus saat dia mabuk. Saat itu, Lord Bacus pernah berkata, jika hati digunakan dua kali, yang satu akan melupakan yang lain. Tuan Bacus akan berkonsentrasi pada minum, dan kata-katanya akan jelek. Dikatakan bahwa Lord Bacus tertidur setelah menulis tiga kata ini. Ketika dia bangun, setelah membaca lama sekali, dia mengenali tiga kata yang dia tulis. Su Zuzi tidak marah dengan komentar Long Chen, tetapi berkata sambil tersenyum. Saya bahkan tidak bisa mengenali kata-kata yang saya tulis gelombang Yu King Suan juga tertawa, tapi sejujurnya, jika ketiga kata ini tidak digantung di tempat ini, tidak banyak orang yang akan mengenalinya. Huf, engah. Tiba-tiba seseorang berseru. Di antara orang-orang yang datang bersama Feng Siang dan lainnya, dua orang tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajah mereka memerah, dan mereka bahkan mendengkur, seolah-olah mereka sangat mabuk. Tidak apa-apa, mereka memeriksa tiga kata ini dengan kekuatan jiwa mereka. Mereka terinfeksi oleh alkoholisme, jangan menyentuhnya, biarkan mereka tidur selama dua hari dan mereka akan baik-baik saja. Su Zuzi tertawa. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Untungnya, mereka takut menyinggung istana Dionysus dan tidak menggunakan kekuatan jiwa mereka. Kalau tidak, mereka akan mabuk di sini seperti mereka berdua. Hanya untuk mengunjungi dengan kekuatan jiwa, terlalu menakutkan untuk mabuk selama dua hari, bukan? Saat semua orang masuk ke gerbang, Long Chen tiba-tiba melihat patung bacus, dan Long Chen tertegun. Bab 3517, Sorotan. Apa? Su Zuzi tidak memperkenalkan dewa bacus kepada semua orang, dia juga tidak memberi hormat pada patung bacus, tetapi Long Chen memandangi patung bacus dengan bingung, dan Su Zuzi mau tidak mau bertanya. Bacus yang kulihat tidak seperti ini. Bacus yang saya lihat di dunia fana adalah seorang pria muda dan tampan dengan penampilan yang bermartabat. Kata Long Chen sambil menjelaskan. Dionysian di depannya adalah seorang lelaki tua jahat dengan pakaian compang kemping, memegang labu anggur dan berbaring di sana, seperti seorang pengemis, jadi Long Chen tidak bisa mempercayainya. Patung yang Anda lihat adalah seperti apa bacus ketika dia masih muda, dan patung bacus hari ini adalah seperti apa dia ketika dia sudah tua. Tuan bacus, berkeliaran selama sembilan hari, saya tidak tahu kemana saya pergi, dan saya belum melihat jejak selama puluhan juta tahun. Namun, setelah Lord Bacus meninggalkan Istana Bacus, dia memperingatkan kami bahwa orang luar tidak diizinkan untuk menyembah patung lelaki tua itu di masa depan. Kami tidak tahu mengapa, kata Su Zuzi. Long Chen menganggup dan menatap patung itu. Meskipun dia merasa lelaki tua itu ceroboh, dia merasa lebih bebas dan mudah, lebih tidak terkendali, dan sepertinya telah memasuki keadaan yang lebih misterius. Mungkin karena alamnya terlalu rendah untuk melihat petunjuk apapun, jadi dia memasuki pintu bagian dalam dengan bambu virtual. Setelah memasuki pintu, pemandangan yang akrab tiba-tiba menarik perhatian Long Chen. Pada saat itu, Long Chen sepertinya telah kembali ke Istana Dionisian di benua Tianwu. Bangunan yang familiar itu, dia sepertinya melihat Fatih Tu lagi. Imam besar dan lainnya. Memikirkan imam besar, juga memikirkan Fatih Tu, dan memikirkan orang tuanya, dan saudara perempuannya Long Xiaoyu, melihat banyak hal dan orang, mata Long Chen tiba-tiba memerah. Long Chen, ada apa denganmu? Yu Qingzuan tiba-tiba melihat ekspresi kesedihan di mata Long Chen Hu, dan mau tidak mau gemetar, tatapan ini membuatnya sakit hati. Bukan apa-apa, aku hanya mengingat beberapa hal dari masa lalu. Ayo pergi. Ada senior dari Istana Dionisus di depan kami. Selama tantangannya berhasil, kita akan minum. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkemas. Setelah beberapa saat terharu, dia menatap Yu Qingzuan dan tersenyum. Melihat Long Chen tidak mengatakan apa-apa, Yu Qingzuan tidak banyak bertanya, tetapi dia tidak tahu mengapa, melihat mata Long Chen memerah dan air mata membayang, dia merasa hatinya sakit, dan dia tidak tahu mengapa. Itu terjadi emosi seperti itu. Benar saja, di sepanjang jalan setapak, ada rumah-rumah kecil yang sangat indah. Meskipun ada beberapa perbedaan dengan Istana Dionisus di benua Tianwu, tata letak umumnya sama. Long Chen dan yang lainnya pertama kali datang ke rumah Suzuzi. Rumah itu tampak kecil dari luar, tetapi interiornya tidak kecil. Selusin orang masuk dan masih luas. Suzuzi mengeluarkan anggur untuk menghibur semua orang, dan semua orang sangat gembira. Anda harus tahu bahwa sulit untuk minum segelas anggur dari Istana Bacus. Meskipun mereka semua adalah arogansi dari kekuatan besar, mereka tidak memenuhi syarat untuk berteman dengan Istana Dionisus. Sekarang mereka bisa minum anggur berkualitas di Istana Dionisus, sapi ini bisa bermegah seumur hidup. Yang paling penting adalah ada begitu banyak jenis anggur dari bambu virtual. Jika mereka tidak datang ke sini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meminumnya seumur hidup mereka. Menurut aturan Istana Dionisus, siapapun yang dapat mencicipi karakteristik anggur atau mengetahui kekurangannya akan menerima anggur Istana Dionisus. Dan Longchen adalah ahli dalam hal ini. Dia tidak pandai membuat anggur, tapi mencicipi anggur jelas merupakan keahliannya. Setelah setiap jenis anggur, dia hampir bisa mengetahui bahan mentah, keahlian, dan bahkan beberapa tambahan dalam prosesnya. Dia bisa mengatakan apa saja, meski mungkin tidak sempurna, 99 persen waktunya tidak buruk. Suzuzi sangat gembira, dan mengeluarkan semua anggur terbaiknya untuk dicicipi oleh Longchen, dan yang lainnya juga meminjamnya dan minum banyak anggur berkualitas. Sayangnya, mereka hanya tahu bahwa anggurnya enak, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya menonton penampilan Longchen seperti orang bodoh. Akibatnya, mereka sedikit menyesalinya, bukankah mereka bermaksud menjadi pelapis untuk Longchen? Gunakan ketidaktahuan mereka untuk memicu pengetahuan Longchen. Tapi di sini, meski kesal, mereka tidak berani menyerang, apalagi menunjukkannya di wajah, mereka hanya bisa menahannya. Namun, setelah Feng Xiang terbangun melalui bambu virtual, dia menjadi jauh lebih tenang, dan dia juga sedikit mengagumi pengetahuan Longchen, dan itu bukan lagi kecemburuan murni. Dan Yu Qingxuan bahkan lebih cantik, pemahaman Longchen tentang anggur terlalu dalam, dan ketika Longchen berkomentar, itu akan melibatkan Dandao, dan teori yang disebutkan oleh Longchen juga mendalam, hanya dia yang bisa mengerti. Chen adalah. Dan ketika Longchen berkomentar, ketenangan dan kepercayaan diri yang dia tunjukkan sangat menarik, dan Longchen kadang-kadang membuat beberapa lelucon, yang membuat orang tertawa. Saudara Longchen, terima kasih banyak hari ini, komentar Anda sangat bermanfaat bagi saya, dan saya akan mundur dan menyeduh ulang. Aku telah memberimu semua keluarga ku. Selanjutnya, Anda dapat berbicara dengan saudara-saudari lainnya. Saya tiba-tiba merasa membawa serigala ke dalam ruangan. Saya punya firasat bahwa Anda dapat menghasilkan banyak uang. Suzuzi berkata dengan senyum masam. Pemahaman Longchen tentang cara anggur terlalu kuat, dan dia adalah ahli cara alkimia. Longchen menemukan bahwa meskipun pembangkit tenaga listrik istana Dionysus di alam abadi memiliki basis kultivasi yang tinggi, persepsi spiritual mereka tampaknya tidak sebaik di alam biasa. Mungkin itu adalah orang yang kuat di dunia abadi, dengan masa hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan laju kehidupannya terlalu lambat. Ini tidak seperti dunia fana, di mana naik turunnya kelahiran, usia tua, sakit dan kematian begitu cepat, tetapi dapat menyadarkan manusia akan arti hidup yang sebenarnya dan bekerjanya langit. Longchen juga tidak tahu malu. Dia langsung menyatakan bahwa anggur yang akan diseduh Suzuzi di masa depan pasti akan muncul di level tinggi. Kemudian Longchen dengan berani mengambil ribuan toples anggur berkualitas dari bambu virtual ke dalam sakunya, membuat mata Zhao Mingzuan dan yang lainnya menjadi merah. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Saya melihat bahwa saya adalah foil untuk waktu yang lama. Selain minum beberapa teguk anggur berkualitas, saya menonton pertunjukan Longchen sendirian. Pada akhirnya, keuntungan diambil oleh Longchen. Mata Yu Qingzuan hampir tidak pernah menjauh dari Longchen. Semua ini mereka sangat cemburu mereka menjadi gila. Melihat perintah Suzuzi untuk mengusir tamu saat ini, Zhao Mingzuan, Wu Yang dan yang lainnya bangun dan pamit gelombang langsung pergi. Tapi Feng Xiang tetap tinggal, menyebabkan Zhao Mingzuan, Wu Yang dan yang lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah Zhao Mingzuan dan yang lainnya pergi, Feng Xiang menggigit kepalanya dan ingin berdiskusi dengan Longchen apakah dia bisa mengiriminya dua toples anggur, dan dia akan mendapat penjelasan ketika dia kembali, dan meminta maaf kepada Longchen untuk restorannya. Titik. Meskipun Feng Xiang adalah manusia seutuhnya, nafas leluhur generasi kedua terlalu kuat, yang menjijikkan, tetapi bagaimanapun juga, Longchen tidak bisa makan dan minum makanan orang lain di gedung pengasingan. Jadi Longchen memberinya tiga toples anggur berkualitas, dan itu adalah tiga jenis anggur berkualitas yang berbeda, Feng Xiang sangat gembira, dan dengan cepat berterima kasih kepada Longchen dan pergi. Alhasil, di sini, hanya tersisa Longchen dan Yu Qingzuan, Longchen tersenyum pada Yu Qingzuan. Ayo pergi, aku akan mengajakmu bermain-main, menghasilkan banyak uang, mari kita tambahkan 5x2. Bab 3518, semua makhluk hidup di jalan anggur. Longchen mengajak Yu Qingzuan berkunjung dari rumah ke rumah. Apa yang tidak diharapkan oleh Yu Qingzuan adalah bahwa setiap praktisi di Istana Dionysus memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda. Bambu virtual seperti seorang sarjana konfusianisme, dengan pikiran terbuka dan pembawaan yang anggun, yang membuat orang merasa dekat dari hati. Yang lainnya berbeda, Longchen mengetuk kamar kedua, dan ternyata itu adalah seorang pengemis tua dengan pakaian lusuh. Dan Longchen tidak suka mangkuk anggurnya tertutup debu. Dia minum lusinan mangkuk anggur berkualitas bersamanya, dan berkomentar beberapa patah kata, yang membuat pengemis tua itu gembira dan menganggap Longchen sebagai orang kepercayaan. Ternyata orang ini kesepian sejak kecil, dan hidup dengan mengemis. Sementara Longchen meminum anggurnya, dia menggambarkan keadaan pikirannya saat membuat anggur. Hal ini membuat pengemis tua itu sangat terharu. Tampaknya seorang ahli lukis sama bahagiannya dengan seseorang yang akhirnya memahami lukisannya. Dari pengemis tua, Longchen menambahkan banyak anggur berkualitas. Kali ini, bukan itu yang diminta Longchen, tetapi pengemis tua itu memberikannya, dan tidak cukup untuk tidak menerimanya. Zhang Yi sebagian besar adalah seorang penjagal anjing, dan orang yang memiliki hati adalah seorang sarjana, dan kata-kata lama tidak menipu saya. Setelah keluar dari pengemis tua, Longchen tidak bisa menahan nafas, senior tua ini adalah orang yang punya cerita, dan dia kesepian sepanjang hidupnya, tapi dia sangat murah hati. Jika kamu didengar oleh senior Suzuzi, hati-hati dia keluar untuk mengalahkanmu. Yu Qingzuan tidak bisa menahan tawa, Longchen dengan jelas mengatakan bahwa Suzuzi pelit. Longchen berpura-pura terkejut, seperti pencuri, dengan hati-hati melihat rumah Suzuzi di kejauhan, dan melihat tidak ada gerakan, dia merasa lega. Penampilan si pencuri membuat Yu Qingzuan tersenyum. Saat mereka mengetuk rumah ketiga, mata mereka berbinar. Orang yang membuka pintu ternyata adalah seorang wanita cantik dengan keanggunan tiada taraf. Dia ramping dan anggun, terutama leher gioknya yang seputih salju. Angsa yang cantik. Wanita itu tersenyum ketika melihat mereka berdua, dan menyambut mereka ke dalam ruangan dengan sangat antusias, mengeluarkan buah dan anggur, dan menghibur mereka. Yu Qingzuan juga cantik tiada taraf, tetapi melihat wanita ini, dia masih tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi, tertarik oleh temperamennya yang mulia. Pada akhirnya, selain anggur berkualitas yang dia cicipi, dia juga memberi dua orang banyak anggur berkualitas. Yu Qingzuan sedikit tersanjung. Anda harus tahu bahwa anggur berkualitas diberikan kepada Longchen sebelumnya, tetapi tidak ada yang memberikannya kepadanya. Senior, saya tidak tahu banyak tentang wine. Jika Anda memberi saya anggur, apakah itu akan sia-sia? Yu Qingzuan berkata bingung. Kenapa? Kalian semua adalah orang baik, terutama pemuda ini, yang baik kepada klan roh saya dan membawa berkah dari klan roh. Selama Anda menyukainya, Anda dapat mengambil anggur yang saya miliki di sini. Wanita itu tertawa. Ternyata kamu berasal dari klan roh. Yu Qingzuan tercengang, karena dia tidak bisa merasakan aura lain padanya. Menurut instruksi para senior istana Dionysus, gadis kecil itu memasuki dao dengan anggur dan merasakan semua rasa kehidupan. Oleh karena itu, nafasnya sendiri sudah tidak berarti, dan gadis itu tidak perlu terkejut. Wanita Spirit Rache tersenyum. Wanita Spirit Rache sangat hangat, dengan senyum manis, menunjukkan kebaikan, seperti kakak perempuan yang lembut, membuat orang merasa sangat hangat. Setelah tinggal di sini sebentar, Long Chen dan Yu Qingzuan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Setelah keluar, Yu Qingzuan memandang Long Chen dengan tidak bisa dijelaskan dan berkata, Long Chen, mengapa Anda tidak memberi saudari itu ulasan, atau apakah anggurnya sudah sempurna? Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berjalan, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, saya tidak berkomentar karena dia mengejar sesuatu yang berbeda. Eldar baik hati, tidak punya ambisi, dan tidak punya keinginan. Baginya, pembuatan anggur adalah semacam kenikmatan. Apakah anggur yang diseduhnya pahit atau pedas, dia senang dan puas dengan kesenangan tanpa akhir. Senior ini sebenarnya adalah orang yang paling dekat dengan jalan surga. Kebaikan tertinggi itu seperti air, air menghemat segala sesuatu tanpa berkelahi, dan karena tidak berkelahi, kita dapat melihat dengan jelas apa yang tidak dapat kita lihat dengan jelas. Anda bertanya kepada saya, orang yang tersesat dalam keinginan material, untuk menunjukkan orang bijak yang tidak memiliki keinginan atau keinginan. Meskipun saya berkulit tebal, saya juga sedikit tidak berdaya. Petik 2. Yu King Suan tidak dapat menahan tawa, kamu begitu tenang dan bijak, mengapa kamu terobsesi dengan keinginan material? Tentu saja saya terobsesi dengan keinginan materialistis. Tujuan saya adalah untuk merampok anggurnya. Akibatnya, dia sangat aktif, saya malu untuk membuka mulut. Long Chen berkata dengan sedikit tertekan. Melihat penampilan Long Chen yang tertekan, meskipun dia tahu bahwa Long Chen sengaja menggodanya, Yu King Suan tetap tersenyum. Long Chen menatap wajah tersenyum Yu King Suan, dan tidak bisa menahan perasaan hangat. Jika dia bisa membuatnya bahagia setiap hari, rasa bersalah di hatinya akan berkurang. Melihat Long Chen menatapnya tiba-tiba, wajah cantik Yu King Suan sedikit memerah, dan beberapa tidak berani menatap mata Long Chen, tetapi ada perasaan hangat di hatinya. Melihat Yu King Suan sedikit pemalu, Long Chen langsung menerimanya. Yang ingin dia lakukan adalah membiarkan Yu King Suan merasakan perasaannya, tetapi kinerja yang berlebihan akan membuatnya merasa tertekan. Long Chen bersumpah untuk memperlakukannya dengan baik kali ini, tidak membiarkannya menderita, atau membiarkannya merasakan tekanan apapun, dia hanya berharap dia akan bahagia selamanya. Long Chen terus mengetuk pintu bersama Yu King Suan. Kali ini pintu dibuka oleh seorang pedan kuno. Meskipun dia juga mengeluarkan anggur, dia memiliki wajah yang serius, seperti seorang guru yang tegas yang sedang mengajar murid-muridnya. Sebelum mengevaluasinya, lelaki tua itu berbicara terlebih dahulu. Mengkritik Long Chen dan Yu King Suan secara langsung, postur penyajian wine salah, posisi jari kurang tinggi, kepala miring salah, bagaimana seharusnya etika meletakkan gelas wine. Long Chen dan Yu King Suan saling memandang, apakah ini mencicipi anggur? Bagaimana rasanya datang ke kelas? Dan komentar yang dibuat oleh Long Chen, lelaki tua itu tidak menerimanya sama sekali, dan langsung membantahnya, yang membuat Long Chen terdiam beberapa saat, yang berbeda dari yang dia harapkan. Orang tua ini terlalu keras kepala untuk membiarkan orang lain menunjukkan kekurangannya termasuk tipe yang tidak menyesal. Pada akhirnya, Long Chen mengiriminya bait langsung, cukah matang disalahartikan sebagai tinta, dan menulis setengah seumur hidup juga asam. Seperti yang diharapkan, mereka diledakan. Setelah diledakan, Long Chen dan Yu King Suan gelombang lihat aku, aku melihatmu, tiba-tiba keduanya tertawa, dan mereka tidak tahu kenapa, tapi tidak bisa menahannya. Ledakan. Tiba-tiba pintu ditendang oleh orang tua yang pedan, yang mengejutkan mereka berdua, dan dengan cepat menghentikan tawa. Melihat penampilan pemarah orang tua itu, mereka mengira dia akan memalingkan wajahnya. Tanpa diduga, pedan tua itu langsung mengeluarkan seikat topless wine, lalu kembali ke kamar tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan menutup pintu lagi dengan keras. Setelah terdiam beberapa saat, Long Chen menunjuk ke stopless anggur ini dan berkata kepada Yu King Suan, apakah menurutmu ini untuk kami? Harus. Yu King Suan juga sedikit tidak yakin, kepribadian lelaki tua itu terlalu aneh. Hei hei, aku mengerti, ayo pergi, rumah berikutnya. Long Chen tersenyum, menyingkirkan anggurnya, dan berjalan menuju rumah berikutnya sambil tersenyum pada Yu King Suan. Bab 3519, Dongfang Xicu Ketika saya datang kesebelah, saya menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang anggun. Long Chen terpana oleh pemborosan di tubuhnya. Gas! Long Chen dan Yu King Suan membeku di hati mereka. Ini adalah orang dengan banyak sejarah. Dia memiliki banyak keberuntungan dalam satu hal, dan dia bersedia membuat anggur di sini. Meskipun lelaki tua itu memiliki aura seorang raja, tetapi nadanya damai, ia mengundang keduanya untuk masuk ke kamar dan menyajikan anggur. Long Chen menyesap anggur, dan tiba-tiba merasakan arti dari pembunuhan besar-besaran, langsung ke jiwa. Pada saat itu, Long Chen tampaknya melihat bahwa seorang pria pemberani dengan baju perang dan memegang tombak sedang membunuh musuh yang kuat dengan gila-gilaan. Tulangnya seperti gunung dan darahnya mengalir ke sungai. Dengan prajurit yang tak ada habisnya, dia telah menaklukkan kota-kota dan menjarah tanah sepanjang jalan, menenangkan kekacauan perang, dan membangun jasa abadi. Dia penuh kebanggaan. Meskipun dia sudah tua dan suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, masih sulit untuk menyembunyikan harga dirinya pada anggur. Long Chen menghela nafas, situasi dunia berada di luar generasi saya, begitu saya memasuki sungai dan danau, saya akan mabuk dalam hidup saya sambil mengobrol dan tertawa. Ketika dia berada di dunia fana, Long Chen telah mendengar puisi ini, dan dia merasa sangat bangga dan menyukainya. Sekarang setelah saya meminum anggur senior ini, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak melafalkan puisi ini, merasa bahwa puisi ini ditulis untuk senior ini. Hahaha, puisi yang bagus, puisi yang bagus, adik laki-laki saya bagus dalam sastra, sungguh tokoh kerajaan dan hegemoni dalam mengobrol dan tertawa, dia tidak bisa memenangkan keracunan hidup. Orang tua itu tertawa seperti guntur, yang membuat dunia bergetar. Senior salah, ini bukan puisi buatan anak kecil. Puisi ini harus dibuat oleh seorang pahlawan seperti senior. Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini memiliki asal yang luar biasa. Dia telah mengalami angin kencang dan ombak, dan telah melihat kemakmuran dunia, tetapi dia tidak kecanduan. Dia akhirnya mengerti arti hidup yang sebenarnya, memilih jalannya sendiri, terobsesi dengan anggur, dan bebas serta mudah. Ini semacam detasemen, alamnya masih 108 ribu mil jauhnya. Hahaha, terlepas dari ini, jika kamu bisa memahami persona puisi itu dan merasakan emosi dalam anggurku, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang dengan cara yang sama. Ayo, adik kecil, mari kita bersulang. Has. Sebelumnya, auranya masih tertahan, tapi sekarang dia bahagia, kekuatan kaisar tidak terlihat, dan Yu King Suan tiba-tiba merasa jiwanya mulai bergetar, dan dia tidak bisa menahan rasa ngeri. Apa basis kultivasi orang ini? Dan Long Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan kaisar orang itu. Dia dengan gembira bersulang dengannya, dan keduanya meminumnya, saling memandang dan tertawa. Semakin banyak keduanya mengobrol, semakin spekulatif mereka jadinya. Yang paling mengejutkan Yu King Suan adalah ketika keduanya berbicara tentang minum anggur, aura pembunuhan sengit muncul. Keduanya berbicara tentang seni bela diri, dari seni bela diri hingga surga. Long Chen bisa menjawabnya dengan lancar. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, mereka telah meminum semuanya 30 toples anggur berkualitas. Setelah 30 toples anggur berkualitas, Long Chen tiba-tiba merasakan angin puyuh, lalu bersandar ke samping dan tertidur. Melihat bahwa Long Chen tidak terkalahkan, lelaki tua itu tertawa dan minum tiga mangkuk anggur lagi sebelum dia memandang Yu King Suan dan berkata, Kamu adalah murid Dong Fang Zichu. Apakah kamu tahu seorang guru? Yu King Suan berkata dengan heran. Orang tua itu berkata, Aku mengenalmu, apakah dia baik padamu? Guru selalu menganggap King Suan sebagai miliknya. Yu King Suan buru-buru berkata, dia menjadi semakin hormat ketika mendengar bahwa orang ini sebenarnya adalah generasi yang sama dengan gurunya. Dong Fang Zichu adalah orang kuat di Divine Venerable Realm. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Di wilayah Bintang Daluo, tidak ada yang mengetahuinya, dan tidak ada yang mengetahuinya. Yu King Suan lahir di Sekte Ilahi Yantian. Sekte ini dikenal sebagai Suang Jue of Dan and Fire. Banyak dari murid-muridnya adalah Dan dan Api. Ini hampir merupakan metode yang tabu di dunia fana, tetapi tidak ada apa-apanya di Sekte Ilahi Yantian. Jadi murid Yantian Senzong adalah alkemis dan pembudidaya api, dan murid Yantian Senzong sangat menakutkan dalam kekuatan tempur. Di wilayah Bintang Daluo, Yantian Senzong adalah tempat suci teratas, dan semua wanita serta anak-anak mengetahuinya. Dan penguasa Yantian Senzong adalah Dong Fang Zichu, dan Dong Fang Zichu adalah pendiri Yantian Senzong. Sekte ini memiliki sejarah puluhan juta tahun, dan hingga saat ini hanya ada satu penguasa. Dong Fang Zichu ini, Senlong melihat kepalanya tetapi bukan ekornya. Orang-orang hanya mendengar namanya, tetapi hampir tidak ada yang pernah melihatnya. Dong Fang Zichu hanya menerima empat murid dalam hidupnya, dan itu semua puluhan juta tahun yang lalu. Tidak ada muridnya yang bisa menginjakan kaki di Yang Mulia Dewa, dan mereka semua binasa pada akhirnya. Selama puluhan juta tahun, Dong Fang Zichu tidak pernah menerima murid lagi, tetapi pada generasi ini, Yu King Suan ditemukan, pria kuat yang telah diam selama bertahun-tahun ini tergerak, dan dia menerima murid kelima, Yu King Suan, itu dikatakan bahwa dia juga seorang murid yang tertutup. Penghormatan macam apa status murid tertutup dari kekuatan besar para dewa, jadi, dengan aura ini, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Yu King Suan. Jika bukan karena tempat Chaos Singhai terlalu istimewa, Yu King Suan tidak membutuhkan penjaga, karena tidak ada yang berani menyentuhnya. Meskipun Yu King Suan adalah murid Dong Fang Zichu, dia telah tumbuh dewasa sehingga dia telah bertemu guru tiga kali secara total. Setiap kali kami bertemu, Dong Fang Zichu bertanya tentang latihannya untuk melihat apakah dia mengalami kemacetan, dan untuk menjawab beberapa keraguan Yu King Suan. Meskipun saya baru bertemu tiga kali, ini sudah merupakan anugerah besar bagi Yu King Suan, yang kedua orang tua bebasnya telah meninggal. Dia sangat berterima kasih kepada Dong Fang Zichu, dan bahkan memperlakukannya sebagai ayahnya sendiri di dalam jiwanya. Setelah mendengarkan kata-kata Yu King Suan, lelaki tua itu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi bertanya tentang status kultivasi Yu King Suan, dan memberikan beberapa petunjuk, yang sangat menguntungkan Yu King Suan. Bersyukur. Setelah beberapa saat, Long Chen bangun dan tersenyum malu, anak laki-laki itu kasar, anggur senior sangat kuat. Kapasitas alkohol Long Chen mencengangkan. Ini adalah pertama kalinya dia mabuk langsung di atas meja anggur. Minuman keras lelaki tua ini begitu sombong sehingga dia tidak tahan bahkan dengan kapasitas minuman kerasnya. Lelaki tua itu sedikit tersenyum, kamu sudah sangat kuat. Kupikir kamu akan tidur siang dan malam, tapi aku tidak menyangka akan bangun dalam satu jam gelombang sepertinya tubuhmu lebih kuat dari yang saya harapkan. Gadis ini adalah gadis yang baik dan baik, kamu harus melindunginya dengan baik. Petik 2 Pria tua itu tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, Yu King Suan tiba-tiba tersipu, dan Long Chen tertegun untuk beberapa saat, tidak mengerti apa maksud pria tua itu, tetapi tetap dengan sungguh-sungguh berkata, aku akan melindunginya dengan baik, siapapun yang ingin menyakitinya, harus melangkahi saya mayat Long Chen. Oke, ini adalah kebanggaan yang harus dimiliki seorang pria. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi hari ini. Saya akan memberikan semua uang saya. Pria tua itu tersenyum dan mengambil botol anggurnya yang bagus. Mereka semua dibawa keluar, dan ada ratusan altar. Long Chen tertawa, dan sama-sama, anggur orang tua ini jelas merupakan anggur terbaik. Sulit untuk menemukan emas. Semangat yang mendominasi dalam anggur dapat membasuh jiwa manusia. Setelah berterima kasih kepada lelaki tua itu, Long Chen pergi bersama Yu King Suan, dan lelaki tua itu melihat ke belakang keduanya, dan senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan serius. Bab 3520, Iblis bersayap kuat. Dukun. Tanpa menunggu Long Chen mengetuk pintu, pintu kayu perlahan terbuka, lalu rambut Long Chen dan Yu King Suan berdiri sekaligus. Segera, keduanya melihat seorang pria tinggi kurus dengan tanduk di kepalanya dan sepasang sayap seperti kelelawar di punggungnya. Ketika dia melihatnya, Long Chen hampir menebasnya. Iblis bersayap. Long Chen langsung mengenali, makhluk di depannya ini, meskipun dia telah menahan energi iblis, tetapi Long Chen telah menebas pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya dan terlalu sensitif terhadap aura ini. Long Chen tidak bisa menahan pegangan pedang Minghong, matanya penuh kewaspadaan, ini adalah pembangkit tenaga iblis bersayap yang menakutkan, bagaimana itu bisa muncul di istana Dionisian. Pembangkit tenaga iblis bersayap memandang Long Chen dengan wajah waspada dan sedikit tersenyum. Senyum ini membuat Yu King Suan ngeri. Giginya yang bergerigi sangat seram dan menakutkan. Tanganmu berlumuran darah iblis bersayapku. Aku tidak punya kebencian apapun padamu. Mengapa kamu sangat membenciku? Iblis bersayap yang kuat berkata dengan acuh tak acuh. Long Chen terkejut. Mungkinkah orang ini juga dari istana Dionisius? Bacus benar-benar mengizinkan iblis belajar membuat anggur. Karena iblis bersayapmu membantai rekan senegaraku, dan aku melihat manusia yang tidak bersalah mati di bawah pedang tajammu, mengapa menurutmu aku membencimu? Long Chen berkata dengan dingin. Polos. Jika kata, tidak bersalah, diucapkan dari mulut orang lain, saya dapat menerimanya, tetapi jika itu keluar dari umat manusia, saya tidak dapat menerimanya. Saya datang ke sini, masuk dan duduk, dan mencicipi anggur yang diseduh oleh ras iblis saya, bisakah saya masuk ke mulut Anda? Petik 2 Setelah selesai berbicara, pembangkit tenaga iblis membuat isyarat undangan. Yu King Xuan mau tidak mau melihat Long Chen, aura pembangkit tenaga iblis ini sangat menakutkan, dia sedikit tidak yakin. Long Chen sangat terkejut pada awalnya, tetapi segera dia menjadi tenang, istana Dionysus membuka pintu ke jalan raya, dan mengajarkan cara membuat anggur tanpa memandang ras. Bukankah ini sama dengan niat awalnya yang sengaja menyebarkan bima sakti? Cara minum adalah cara yang bagus. Baik dan jahat hanya dibedakan berdasarkan ras, yang tampaknya merupakan sedikit generalisasi. Long Chen menganggup pada Yu King Xuan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu takut, dan masuk seperti itu. Memasuki ruangan, saya menemukan bahwa tata letak di sini agak berbeda dengan tata letak orang lain. Saya selalu merasa ada suasana suram di rumah ini yang mengganggu. Kalian berdua adalah satu-satunya tamu yang datang kepadaku untuk mencicipi anggur dalam 37 ribu tahun terakhir sejak aku datang ke Istana Bacus, selain saudara laki-laki dan perempuanku, dan aku tidak tahu apakah kecantikan belaka dapat memuaskan kalian berdua. Ini benar-benar mengganggu. Pembangkit tenaga iblis bersayap tertawa. Jelas dia adalah iblis bersayap yang ganas dan kejam, tetapi dia berbicara dengan sangat lembut, dan Long Chen tidak merasakan permusuhan lain kecuali energi iblis dalam dirinya. Saat dia berbicara, pembangkit tenaga listrik klan Wing Demon mengeluarkan toples, yang ternyata terbuat dari tulang makhluk hidup, dan cangkir anggur juga merupakan cangkir tulang. Ketika anggur dimasukkan ke dalam cangkir tulang, ternyata menjadi hitam legam. Sambil mengerutkan kening, dia tidak bisa minum benda ini. Tolong! Pembangkit tenaga iblis bersayap tersenyum sedikit. Long Chen mengambil gelas anggur, menciumnya sedikit, dan berkata dengan sedikit terkejut, buah bambu hitam dan beras darah kristal hitam semuanya adalah bahan dari dunia iblis. Tentu saja, aku berasal dari dunia iblis. Hal-hal di dunia peri tidak sesuai dengan saya dan tidak dapat sesuai secara spiritual dengan saya. Saya hanya bisa membuat anggur dengan hal-hal dari dunia iblis. Silakan mencicipinya. Long Chen mengangguk, menyesap, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, anggur yang enak. Di mana bagusnya, pembangkit tenaga iblis bersayap mau tidak mau bertanya. Saya tidak percaya yang mulia, sebagai iblis, bisa begitu berdedikasi dan berdedikasi saat membuat anggur. Roh jahat dalam anggur itu kuat, tetapi kebenarannya lemah, tetapi roh jahat tidak pernah bisa menekan kebenaran. Nafas bola balik, dan kekuatan anggur diintegrasikan ke dalam anggota badan. Long Chen sedikit tidak bisa dipercaya. Bagaimana iblis bersayap bisa menyeduh anggur yang begitu enak? Dan itu menggunakan ramuan dari dunia iblis, yang tidak bisa dipercaya. Menurut pemahaman Long Chen, iblis bersayap terlahir sebagai makhluk jahat. Mereka serakah, tirani, dan suka menjarah dan membunuh. Bahkan dalam pemahaman Long Chen, mereka adalah sekelompok makhluk tingkat rendah yang hanya memiliki keinginan untuk membunuh dalam pikiran mereka, tetapi pembangkit tenaga iblis bersayap ini telah membuatnya menumbangkan kognisi sebelumnya. Hahaha. Orang kuat dari klan iblis bersayap tertawa, tawanya penuh kegembiraan, dan dia tertawa sejenak sebelum berkata. Jika kamu merasa seperti itu, kita adalah orang yang sama. Tidak, aku ras manusia yang serius. Long Chen menggelengkan kepalanya dan buru-buru menyangkalnya. Ras manusia yang serius? Belum tentu. Pembangkit tenaga iblis bersayap memandang Long Chen dan berkata dengan senyum setengah tersenyum, saya adalah iblis bersayap dengan sifat jahat. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, roh jahat di dalam anggur akan selalu menekan kebenaran. Jika Anda adalah orang yang benar-benar baik, meminum anggur ini tidak ada bedanya dengan racun, dan Anda merasa seperti ini setelah meminumnya, itu membuktikan bahwa Anda sama seperti saya di tulang Anda, dan Anda memiliki lebih banyak pikiran jahat daripada pikiran lurus. Banyak. Jadi, saya percaya bahwa Anda adalah ras manusia. Adapun apakah itu serius atau tidak, saya khawatir hanya Anda yang mengetahuinya. Petik 2 Hei, jangan bicara omong kosong, aku punya teman di sini, tapi aku akan memalingkan muka, ingat, kakak adalah orang yang baik. Long Chen tidak bisa membantu tetapi memperingatkan. Dia melakukan yang terbaik untuk membangun citra yang baik di depan Yu Qing Suan. Jika dia diekspos oleh orang ini, kasih sayang Yu Qing Suan padanya akan sangat berkurang, dan dia bahkan akan bersikap defensif terhadapnya. Dia akan marah. Yu Qing Suan hanya bisa terdiam saat melihat wajah Long Chen yang mengancam. Penampilan menolak untuk mengakui itu benar-benar tak tertahankan. Dia bahkan mengancam pembangkit tenaga iblis sayap yang menakutkan. Titik. Oke, kamu orang yang baik. Melihat mata Long Chen menatap, setan bersayap buru-buru berkata, kamu orang baik, ayo lakukan, ayo, lalu cicipi anggur jenis lain yang aku buat. Berbicara, orang kuat Wing Demon Clan mengeluarkan anggur baru dan menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen menyesapnya, dan tiba-tiba darahnya melonjak, dan kemudian semacam kekuatan di tubuhnya siap untuk bergerak dalam sekejap. Kekuatan kegelapan di tubuh Long Chen mulai aktif. Long Chen terkejut dan tidak bisa tidak melihat pembangkit tenaga iblis bersayap. Demons bersayap tersenyum sedikit dan berkata, sebenarnya, kamu dan aku sama-sama orang dengan setan. Iblismu jahat, sedangkan iblisku baik. Anda ingin menekan pikiran jahat Anda, dan saya ingin menghapus pikiran baik saya sebelumnya gelombang tapi sejak saya mulai minum, saya perlahan-lahan menyadari banyak kebenaran yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Yang disebut iblis tidak lain adalah kehendak oposisi yang tidak ingin saya dengar dan keinginan untuk menghadapi perlawanan. Siapakah iblis itu? Saya khawatir itu tergantung pada posisi Anda berdiri. Demikian pula, baik dan jahat, benar dan salah, tidak mutlak, menurut Anda. Petik 2 Long Chen merenung lama dan mengangguk, dia tidak bisa membantah kalimat ini. Panggilan Tiba-tiba, tangan kuat Wing Demon Klan mencengkeram tenggorokan Yu King Xuan dengan tangan besar. Dia menembak seperti sengatan listrik. Yu King Xuan sama sekali tidak siap dan mau tidak mau berteriak. Kamu mengejar kematian. Pada saat itu, Long Chen sangat marah sehingga rambut panjangnya berdiri tegak, dan dia meninju klan iblis bersayap dengan pukulan. Terima kasih. 60 sekante selanjutnya. xtion ok dengan jahatnya. Ngmar sifiction dari titik puluh sampai爾. Ayo su 21 set�� di tengah ada jahat di tengah dangerous video. Cont остан Rising thatổi siapa 19 dan sel recordingСТannie. Worldari sehingga rambut. Terima kasih.